balik lagi di otak game habis kemarin kita ngalahin boss deadball si deadball bajingan itu nggak usah dia bilang bajingan lah kita ngalahin kemarin kemarin baru ke trigger apa misteri baru lagi kalau katanya serestri atau tempat tinggal mes yang sekarang itu harusnya bunganya bisa mekar tapi pertanyaannya kenapa nggak bisa mekar disitu di situ sekarang misterinya dan si kakek Obel bilangnya itu dikarenakan para universe atau para teman-temannya siapa namanya si kuruna waktu mereka mau diusir dari waktu mereka diusir dari desa si kakek Obel bilang kalau mereka ngelakuin sesuatu ke serestri karena itu sekarang bunganya nggak bisa mekar tuh yang dibilang sama si kakek Obel tapi kita masih belum tahu kenyataannya kayak gimana gimana atau faktanya gimana sih habis kemarin kita ambil misinya si Sakuya sekarang kita santai dulu kita lanjut lagi kita ambil misi kita ambil misinya sip ya Hai teman serumah atau teman saat tetap Sakuya kita langsung temuin si sip ya hai 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 happy asauder goes on the bulletin board happy ya aku melihat permintaanmu berada di papan pengumuman you wanna scrub a dab-dab Hai hehehe the pets Bu ya hehehe Kau ingin menggosok dab-dab kamar man tempat pemandian bukan Bu ya what scrubbing that wasn't in the request tunggu menggosok itu tidak tertulis di permintaanmu I just knew you want to get on your knees on scrub mukanya tahu kamu punya gairah atau kau ingin untuk menggosok it must be telepati I feel like I can hear your inner voice ini pasti telepati aku seperti bisa mendengar suara dari dalam kepalamu maybe you could listen to my actual voice first mungkin kau harus mendengarkan apa yang kukatakan dulu cap-cap body get to scrubbing cap-cap teman-teman ayo eh Ayo kita menggosok dan si mes tanpa bertanya apapun dia langsung pengerjain itu semua hehehe uh that was that wasn't exactly what I conference I call fun bah itu bukan benar-benar sesuatu yang harus aku bilang menyenangkan wait why did I just help tunggu kenapa kau kenapa aku harus membantu all done selesai semua Oh ya totally ya semuanya then just wait here I'm almost done to ya kalau itu tunggu sini aku hampir selesai juga I could use break aku akan beristirahat kata semis dan semis bilang lagi well guess I'll just kick back there aku akan bersandar sini dan mulai istirahat dan sampai semis ketiduran all done sudah selesai semua sorry keep you waiting long body maaf membuatmu menunggu lama teman nah I keep myself occupied but your quiet drop nah aku tetap membuat diriku sibuk tapi kau orangnya cukup teliti nah not exactly tidak seperti itu it takes me longer than it should because I have to avoid turning into a maid in ini mengambil waktu yang cukup lama karena aku harus menghindari untuk berubah menjadi putri seorang putri duyung it's hard to scrub with fins akan sulit menggosok menggunakan sirip make sense masuk akal now put away the mop sekarang taruh saja pengepelnya atau alat pengepelnya happy ya isn't it hard working at the bed house when your fins go pop up pop out at any second happy ya bukankah ini sulit bekerja di tempat pemandian di saat siripmu bisa keluar kapanpun ya it can be ya bisa saja but this bed is like me tapi pemandian ini seperti aku how so bagaimana bisa it I was always alone when I live at sea akhirnya kita bisa tahu masa lalu sipia aku selalu sendirian saat aku tinggal di dalam laut the fish were my friend but I couldn't talk to them ikan adalah temanku tapi aku tidak bisa berbicara dengan mereka and the sea was always so dark and quiet I only heard my own boss dan laut selalu gelap dan tenang atau lebih tepatnya diam aku hanya mendengar suaraku sendiri you must be pretty lonely kau pasti sudah cukup kau pasti cukup pesepian sana I came to this town because I want friends and the first person I met was Sakuya aku datang ke kota ini atau ke desa ini karena aku menginginkan seorang teman dan orang pertama yang aku temui adalah Sakuya she handed me a mop I didn't have to say a word dia memberikanku alat pengepel aku bahkan belum bisa bahkan aku belum mengatakan satu katapun she just handed you mop dia baru saja memberikanmu alat pengepel ya she said if you wanna eat you gotta walk Sakuya perilaku Sakuya banget ya dia bilang jika kau ingin makan kau harus bekerja tipikal Sakuya Sakuya banget at first it took me awarded to clean the bed untuk pertama kalinya itu memerlukan satu hari penuh untuk membersihkan pemandiannya but when I finally finished Sakuya smelt tapi ketika aku selesai Sakuya tersenyum she said see I knew you could do it dia bilang lihat aku tahu kau bisa melakukannya Sakuya gave me a purpose that day Sakuya memberikanku tujuan hari itu so I always have passion for cleaning the bed no matter how long it takes me jadi aku selalu memiliki gairah atau keinginan lebih untuk membersihkan pemandian tidak peduli berapa lama itu akan tidak berpercaya tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan that's quiet inspiring itu cukup menginspirasi Pia where are you Pia dimana kau Ups got to go Sakuya looking for me Ups harus pergi Sakuya mencari ku nice chatting with you senang bisa berbicara denganmu wait Pia tunggu Pia she's gone I guess dia sudah pergi ku kira dia sudah pergi Ups Upsi almost forgot hampir lupa ha it's your payment tata ini bayaranmu tata eh jadi kayak gitu mister eh mister masa lalunya si Pia ya Hai dia i sebelum berada di desa atau kenal sama orang desa dia sebelumnya tinggal di laut karena kan dia putri duyung dan dia kesepian kesepian ya bisa dibilang kesepian sedih juga bisa dibilang sedih tapi dia tetap berusaha buat apa ya menyibukkan diri atau menghibur diri sendiri dengan berbicara pada ikan berjalan-jalan di daerah lautan tapi dia tetap nggak bisa membohongin dirinya kalau dia kesepian dan saat dia udah mulai merasa jenuh atau merasa kesepiannya udah sangat ramah dalam dia mulai ngambil keputusan buat ke kota atau ke desa dan saat itu dia ketemu sama si Sakuya dan saat ketemu sama si Sakuya Sakuya tanpa banyak bahasa bahasi dia langsung ngasih alat pelpelah ke si Pia dan dia harus bilang kalau kau ingin makan kau harus bekerja tanpa si Pia harus tanpa si Pia apa sempat bilang hal yang lainnya dan Pia menerima itu dia bekerja mulai saat itu ya mungkin sangat menginspirasi kalau menurutku sih masa lalunya si Pia yang dia pertama-tama sendirian di lautan di lautan saat dia keluar dari laut dan berangkat ke daratan dia ketemu sama si Sakuya orang yang pendiriannya tegas sama peduli sama masa depan eh lumayan lah enggak lumayan sih bagus menurutku jadi kayak tapi hebatnya si Pia itu dia enggak ada kayak merasa kayak depresi gitu enggak ada dia kayak ya senyumin aja semuanya tidak peduli apapun yang terjadi keep smile tetap tersenyum eh kata-katanya itu nah akunya yang terlalu bijak ya jadi sampai sini dulu video kali ini semoga kalian suka sama videonya dan semoga kalian suka sama si Pia mulai dari sekarang karena aku udah mulai suka sama si Pia habis aku tahu masa lalunya kayak gitu so see you in the next video and always enjoy the game